Saya mau ke Mas Farhan yang baru saja bergabung. Mas Farhan ini kita sudah masuk ke topik soal keamanan siber. Dan yang saya baca dari visi-misi dan juga program kerja Amin terkait dengan siber ini adalah meningkatkan kemampuan Indonesia untuk mengatasi ancaman siber sebagai bagian dari terorisme atau peperangan non-konfesional. Nah, meningkatkan kemampuan Indonesia mengatasi ancaman siber ini bagaimana caranya yang spesifik, Mas Farhan? Ada dua hal. Yang pertama, penguatan lembaga khususnya badan siber dan sandi negara. Saat ini BSSN bisa dikatakan tidak punya kekuatan atau tidak mampu melaksanakan kekuatannya dalam kapasitas yang sesungguhnya karena keberpihakan anggaran yang juga setengah hati. Itu nomor satu. Nomor dua adalah mengenai kerjasama kita dengan lembaga-lembaga internasional yang memang memiliki reputasi terbaik sebagai lembaga yang akan mengoptimalkan pengamanan siber yang ada di Indonesia. Tentu tidak semudah itu saja. Memang adalah sebuah impian bersama apabila kita bisa melahirkan para enginir-enginir komputer yang mengerti betul siber security yang berasal dari Indonesia. Tetapi, walaupun ada orang-orang terbaik dan terserdas di Indonesia, namun jumlahnya tidak cukup banyak dan keberpihakan anggaran kita memang masih sangat rendah terhadap pengamanan siber. Nah, hal ini tercermin dari rendahnya compliance atau kepatuhan lembaga-lembaga negara terhadap sistem pengamanan atau protokol pengamanan siber yang telah ditaklan oleh BSSN. Maka, penguatan lembaga BSSN menjadi salah satu prioritas utama dan juga memastikan bahwa kita didukung oleh orang-orang terbaik dalam pelaksanaan cyber security. Baik, ada benang merahnya di situ adalah penguatan badan BSSN begitu ya. Saya mau ke Mas Andi. BSSN ini juga hampir sama dengan yang dituliskan atau dituangkan di program Ganjar Mahfud begitu ya. Dan ditambahkan lagi ada pembentukan angkatan siber TNI. Seberapa signifikan formulasi dari program kerja ini untuk keamanan siber menurut Anda? Untuk kami, keamanan siber itu teknologi ke driven ya. Jadi kuncinya memang menguasai teknologi. Untuk menguasai teknologi, ada R&D yang harus kita perbesar. Ada misalnya investasi dan alokasi di anggaran yang harus signifikan karena teknologi pasti mahal. Dan yang terpenting adalah sumber daya manusia berupa digital Thailand termasuk dengan cyber-ciber poolnya. Untuk merangkum itu semua, kita kemudian tidak bisa keras dengan mengusulkan regulasi-regulasi yang sifatnya terlalu ketat karena teknologinya sangat fluid, berkembangnya sangat cepat. Jadi kalau dalam digital security, di digital ecosystem, istilah yang dimunculkan kemudian adalah sandbox. Sandbox ini untuk menjelaskan bagaimana regulasi itu bisa sangat-sangat cepat berubah karena biasanya negara-negara pemerintah itu tertinggal ketika teknologinya melompat secara signifikan. Misalnya dalam setiap 4 bulan terakhir, kita melihat bagaimana perubahan yang terjadi di keranjang kuning misalnya. Dilarang, terus tiba-tiba teknologinya bisa disesuaikan, marketplace-nya bisa disesuaikan, keranjang kuningnya muncul. Nah itu sandbox-nya yang kemudian harus segera disiapkan oleh pemerintah. Tapi kuncinya adalah ini technological driven. Dan technological driven itu membutuhkan R&D, inovasi, investasi, dan yang paling penting sumber daya manusia. Baik, ini sebelum saya lanjut ke topik berikutnya itu soal geopolitik, terutama soal Israel-Palestina yang memang masih hangat sampai dengan sekarang. Saya mau minta pendapat masing-masing singkat saja, kalau tadi ada pengamat siber yang mengatakan dari sekian banyak paparan tadi, belum ada yang bisa sesignifikan itu mengatasi soal bobroknya keamanan siber di Indonesia. Mungkin dari Mas Farhan dulu. Mas Farhan? Masih tersambung bersama kami? Baik, saya mungkin ke Mas Dhani dulu kalau terlebih dahulu. Maaf, halo? Oke, sudah. Audionya sudah balik nih. Maaf. Ya, maaf, maaf. Mas Farhan, silakan. Jadi, kembali, hal yang paling kunci adalah tingkat kepatuhan lembaga negara yang menyimpan data masyarakat yang sebegitu banyak dan sebegitu luasnya terhadap protokol keamanan cyber yang telah ditetapkan oleh BSSN. Tingkat kepatuhan ini tentu tidak terlepas dari bahwa faktanya penyelenggara pengadaan sistem keamanan cyber di Indonesia ini masih terlalu beragam. Tidak ada satu standar yang bisa kita percaya dan ini tentu saja harus dibongkar lewat sebuah administrasi pengadaan sistem security yang baik. Baik. Kalau menurut Mas Daniel, dengan Anda yang kritikan seperti itu, apakah program dari Capras nomor 2 ini belum signifikan itu? Ada dua hal yang penting. Pertama, tentu adalah sumber daya manusianya. Kita akan fokus memastikan kualitas sumber daya manusia yang memahami cyber, pertahanan cyber, itu teredukasi, tersedia, memiliki skill yang cukup untuk mengembangkan pertahanan cyber dengan baik. Itu pertama. Kemudian yang kedua, yang tadi yang sudah saya sebutkan di awal, hilirisasi digital, itu juga terkait dengan upaya pertahanan. Supaya begini, karena selama ini penyedia pertahanan-pertahanan cyber kita itu berasal dari luar negeri, dari banyak negara-negara tertentu. Sehingga kita tidak punya kemandirian, kita tidak punya kedaulatan penuh terkait dengan pertahanan cyber kita. Makanya, hilirisasi digital, yang tadi saya sebutkan DNA, atau device, network, and application-nya, itu harus kemudian murdi kita bisa produksi sendiri dan kita buat sendiri. Baik, kalau dari Mas Andi sendiri, menerima kritik dari pakar cyber seperti apa? Ya, realitanya memang kalau untuk cyber kita termasuk masih rendah dalam beberapa indeks ya. Karena itu memang tidak punya pilihan, kita harus lebih cepat melompat. Sudah ada evolusi dari lembaga sani negara menjadi BSSN, itu Kominfo namanya Kementerian Penerangan. Kita harus mutafatik lagi bagaimana Kominfo itu terkait langsung dengan digital dan cyber. Kalau di visi misi kami, kami mengusulkan simbolisasi melompat itu dalam pembentukan angkatan cyber. Jadi, dari situ kelihatan transformasi besarnya, karena langsung berupa satu lompatan organisasi, perubahan organisasi, membentuk angkatan cyber ini. Baik, sekarang kita pindah dari tadi sudah membahas pertahanan, cyber, sekarang kita ke isu geopolitik yang juga jadi salah satu tema yang akan dibahas. Kalau membahas geopolitik, ada soal Israel-Palestina yang masih hangat. Saya mau ke Mas Farhan lagi. Mas Farhan, di paparan visi misi Amin, yang menarik adalah upayanya untuk bisa berperan sebagai anggota penting di forum internasional seperti ada G20, OKI, OECD, untuk kemudian bisa menyelesaikan permasalahan geopolitik, terutama Israel-Palestina. Seberapa signifikan diplomasi yang akan dilakukan melalui keanggotaan Indonesia di G20 dan juga OKI? Keanggotaan kita di lembaga-lembaga multilateral ini adalah keanggotaan yang tidak hanya sekedar sebuah keanggotaan yang formalitas. Kita harus secara aktif mengambil peran. Memang ada konsekuensi yang tidak ringan, yaitu kita harus memiliki para diplomat yang berkualitas tinggi. Saat ini, rekrutmen diplomat yang dilakukan oleh Kementerian Negeri sudah sangat baik. Bahkan kita sudah melihat bagaimana keberhasilan Indonesia berhasil mendapatkan pengakuan sebagai anggota Dewan Kamanan, sebagai anggota Dewan HAM, dan juga terbukti memimpin G20 dengan baik. Jadi, problemnya adalah bahwa kita tidak cukup berani untuk menyatakan sikap keberpihakan. Nah, sikap keberpihakan ini yang akan jadi modal utama kita agar memiliki peran yang jelas di setiap lembaga-lembaga multilateral. Baik, saya sekarang pindah ke Mas Daniel. Selain ada upaya diplomasi, kalau dari Pak Prabowo sendiri, ini merumuskan adanya mendorong pembukaan KBRI di Palestina. Ya, tentu itu adalah komitmen historis ya. Artinya komitmen siapapun presidennya harus punya komitmen historis untuk membantu dan memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Itu dari awal kita merdeka sampai dengan detik ini, itu komitmen historis dan siapapun yang tidak melakukan itu tentu adalah pengkhianatan terhadap kemerdekaan kita sendiri. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.